Halo teman-teman balik lagi sama aku Christina miscili ya di hari ini aku mau ke rumah sakit untuk check-up kakiku ya tapi sebelum ke rumah sakit aku mau makan pagi atau memakan roti ini aku sudah bikin apa manggam roti ya sebelum sebelum aku ke rumah sakit jadi biar kalau aku mau minum obat jadi sudah ada istri gitu jadi hari ini ke rumah sakit untuk check-up dan untuk mau cabut apa namanya jahitan ya jahitannya sama buka perbannya itu jadi harus di check-up nanti kita lihat kesewaannya bagaimana stay tune aja kalau kalian kepo stay tune ya kita kepoin aja yuk gimana keseruannya perjalanan ke rumah sakit sekarang udah sampai di rumah sakit ya kamerah sakit konok-konok ke sana uh lagi di dorong ya saking gini bis adek ngen teh ini minggi yang gini Iki sekarang lagi nunggu sekarang ada di rumah sakit ambil nomor mau buka jahitan lagi nunggu dokter rumah sakitnya sepi menunggu nomor antrian di rumah sakit sepi hingga akhirnya sudah dibuka jahitannya tuh sekarang seperti ini ini harus pakai kos kaki dan itu selama empat minggu empat minggu harus masih pakai kos kaki dan juga harus melakukan olahraga agar tulangnya itu bisa bergerak seperti biasanya tadi itu kata dokter tadi saya nggak bisa ngambil video karena tidak diperbolehkan untuk ambil video untuk buka jahitan atau melakukan olahraga atau melakukan gerakan yang harus saya lakukan ini ya sekarang saatnya sekarang kita mau balik mau pulang tapi lagi nunggu tante lagi ke kamar mandi nih ya sakitnya yang tadi ya bayar waktu jahitannya dibuka tiaga serem ya rapat jahitan aku nggak inget tapi ya puji syukur sudah dibuka sekarang ya sekarang kita saatnya mau balik sekarang tunggu aja ini ya masih mengandalkan sepatu antik sepatu model jaman mau ya jaman sekarang sama kos kaki-kaki panjang banget ya ya nah akhirnya sampai di rumah tapi bukan di rumahku rumah temen ida tuh di tamannya ada apa namanya kandang yang ayam ini ke tempat temen ayam ini ke tempat temen ayah dulu sebelum aku ke apartemennya aku ini ya habis di buka jahitan belum bisa jalan normal masih pincang-pincang tuh nah seperti ini tuh apa namanya tamannya rumahnya idah nah ini kebunnya belakang bagian belakang aku masih pincang-pincang belum bisa jalan normal belum bisa jalan normal tunggu dulu bentar lagi aku mau naik ke apartemen mudah-mudahan aku bisa naik sambil berdoa semoga aku bisa jalan bisa naik walaupun masih nyut-nyutan tuh ntar ya kita sambung lagi ibu jalan masih susah ya mu kau diketawain sama ayam tuh Aduh jalannya susah banget belum panen dah panen jalan masih susah banget 14 hari nggak pulang sekarang mau pulang merdeka merdeka 14 hari kayak rasanya di penjara rambat pelajari tuh pingin pulang dua minggu nggak lihat rumah ya apa omayo ke kandang belajar jalan nah aku mau nungu weh kembang aku mbok rusak ini itu asparagus mu mbok panen hmm tiap hari stroberinya Ida tuh udah berbunga ah siap-siap nanti mau dipanen tapi masih tunggu berapa hari tuh oh oh lihat nih ya ini tuh buahnya masih kecil masih muda nah bentar lagi kalau yang mau panen ini bunga masih kecil-kecil tuh paham namanya ini asparagusnya Ida tuh asparagusnya udah dipanen tiap hari tuh strobernya belum bisa dipanen masih mudah masih berbunga tapi Ida nyiapin yang ini tadi dia beli curangnya belum bisa dipanen strobernya belum berbuah belum bisa dipanen sekarang makan dah sudah manis juga manis 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 stroberinya panen hmm kok mendung kok ya hmm hmm mau jan hmm hmm eh enak banget sepintang pulang sepintang pulang uh ya ampun lantai tiga udah ngos-ngosan ya mas ya yuk mampus kantor namanya saya Melayu eh kok rumput kembali ke sofa lagi hanya bisa di sofa nggak bisa-bisa kemana-mana lagi duduk lagi pengong lagi pada pada dibuka coba lihat jadinya kayak gini ya ampun ini dari sini ke sini kita caitan terus di alasi iki iya bengkak yang menungkati bengkak loh iya sama sih nanti kau sekaki harus ya ya bengi si copot lebih kaki turut panikin anun aku umban titik neng dek toiletmu terus hingga ini dikaitkan seti suisukan rapat rapat nah 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 harus harus sepatuan harus sepatuan cek thank you thank you kamu hai Laisa nice Laisa handikap ya handikap hai apa kabar adeku sked temenku salah alamat ha 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 ong todawafamil dapat kembang dapat coklat rezekinya anak soleh dia rezeki anak soleh begini ada yang masak asistenku masak jadi pasien selama enam minggu ada yang masakin masak ikan ikan mau masak ikan si ida tuh ada sayur-sayur ada tahu ada sambal si ibu rajin masa buat pasiennya kita makanya ikan grupnya ikan launya ikan garek ikan garek rumpu nanti bibi yang sibuk di dapur dapurku diambil alis dihancurkan dihancurkan dapurku aku ya sekarang jadi pasien jadi pasiennya enak ada yang suka masain ya kan kukul walaupun kami sakit keluar dari rumah sakit tuh ada masain ada yang ada ikan ada paku ada sambal uuuh mantap ini ada kulupan ya tutupnya taruh di sini taruh aja sini bawa sini biar kita banyak kita siap-siap makan habis makan ngoprol habis makan pada geletak ya pulang dah pulang-pulang oke teman-teman sampai sini ini dulu videonya aku tadi acara tadi sudah ke rumah sakit sama teman-teman bantu aku untuk masak makan semuanya inilah kalau nggak ada keluarga jadi temenlah sebagai keluarga kalau di sudah di luar negeri ya Oke sampai jumpa sampai sini videonya aku sampai jumpa di video video berikutnya Oke jangan lupa like dan subscribe bye bye ya sub indo by broth3rmax